Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak warga desa Sumber Sari Kecamatan Maisan, Bondowoso, Jawa Timur, tewas telah jatuh ke dalam sepiteng bekas sumur sedalam 20 meter. Sekecil lubang bagian atas membuat petugas sedikit kesulitan dan butuh waktu 4 jam untuk evakuasi seluruh korban. Proses evakuasi dilakukan 3 korban satu keluarga, masing-masing adalah Abdurrahman atau Pak Walid 70 tahun, Seni Yati 65 tahun, dan anaknya Anita berumur 39 tahun. Warga Jalan Maisan Sukono, Dusun Kaprayan, Desa Sumber Sari Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Para korban terperosok ke dalam septic tank bekas sumur 20 meter lebih yang telah ditutup besi cor. Lokasi lubang ini terletak di depan kamar mandi keluarga dan biasa dilewati ketiga korban dan anggota keluarga yang lain. Korban pertama, yakni Walid, hendak ke kamar mandi. Namun naas, septic tank yang dilewatinya ambruk. Saat jatuh, korban sempat berteriak. Akhirnya, sang istri, yakni Seni Yati, hendak menolongnya. Namun karena lampu tak dinyalakan, Seni Yati pun ikut terjatuh. Selanjutnya, Anita juga hendak menolong kedua orang tuanya. Namun juga terjatuh ke dalam lubang tersebut. Alhamdulillah berjalan lancar. Dari tiga korban, murni adalah suatu kecelakaan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan pada seluruh tim. Basar Nas, Mumpundu, BG, dan dari Kores kami mengucapkan terima kasih. Mungkin ini sumur ini adalah sudah dialihfungsikan kepada kakus sehingga corcoran itu sudah lapuk. Kemudian pada saat pukul jam 1, si tuan rumah datang, kemudian terdengar suara teriakan. Akhirnya, sang istri menyusul, kemudian berteriak minta tolong. Kemudian anaknya yang perempuan menyusul. Petugas gabungan Basar Nas TNI Polri dan BPBD mengevakuasi korban sejak pagi. Seluruh korban akhirnya terangkat setelah 4 jam proses evakuasi. Namun maas, ketiganya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Yudi Wijaya, Madura Channel melaporkan.